Sudarilun Polres Aceh Tenggara mengamankan empat tersangka dalam kasus perburuan satwa liar dilindungi. Bersamanya polisi ikut menyita kepala hewan jenis kijang dan paruh burung rangkong gading dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah serta sepujuk pistol airsoft gun. Perbuatan tersangka mengakibatkan populasi burung rangkong gading kian langka, terlebih hewan ini hanya menetaskan satu ekor setiap enam bulan sekali. Bahkan bila burung rangkong jantan mati, maka betina dan anak burung akan ikut mati karena pejantan menjadi pencari makanan saat induk betina mengeram. Keempat tersangka yang merupakan warga Gayo Lewis itu dijerat undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dengan ancaman kurungan penjara lima tahun. Dari Kutacane, Asnawi Lui, Serambion TV Terima kasih kerana menonton!